Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pelajaran Arabiya by Naidaik Kita masuk ke wahda keempat Asunan Nabawi Sebelumnya yang belum subscribe Subscribe dulu ya dengan melakukan subscribe Anda telah mendukung channel ini Untuk update terus Dan menwujudkan Misinya yaitu Mengembangkan meningkatkan Skill bahasa Arab umat islam Indonesia Oke langsung saja ini yang pertama Asunan Nabawi Akwalur Rasul Asunan Nabawi adalah perkataan-perkataan Rasul, jadi akwalnya jamak dari Wafalhu dan Perbuatan-perbuatannya jamak dari Fi'alun afal Wataqriratuh dan persetujuan-persetujuannya Wokal jahat mubayinah Lilu Quran dan telah datang sunnah ini Sebagai penjelas dari Al-Quran Kamakola Ta'ala Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Dan telah kami turunkan Kepadamu Al-Quran ya Agar kamu menjelaskan Kepada manusia Apa yang diturunkan Kepada mereka Dan sunnah Nabawi adalah wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kamakola Ta'ala Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan dia tidak pernah berkata Sengguhnya itu hanyalah Wahyu yang diwahyukan Jadi semua perkataan Rasul itu Wahyu yang diwahyukan Sebagaimana beliau bersabda Bahwa sesungguhnya Aku diberikan Kepadaku Al-Quran Dan yang semisal Dengannya Nah yang semisal Dengannya itu adalah Hadis ya Sunnah Oke Terputus ya Sunnah Nabawi adalah sumber kedua Dari sumber-sumber syariat Islam Setelah Al-Quran Al-Karim Karena itu harus diikuti Dan diharamkan Melawannya Dan dengan hal itulah Seperti itulah Orang Muslim bersepakat Dan demikian juga Ayat-ayat Memperkuat Dengan Tidak meninggalkan Ruang untuk keraguan Ya jadi Majalan itu Ruang ya Lisyak ini untuk ragu ya Saya sampai sini ya Wamin hazil ayat Dan diantara ayat ini Wama'atakum rasulu Fakhuzu Dan apa yang Didatangkan Oleh rasul Kepada kalian Maka ambillah Wamanahakum onhu Fantahu Dan apa yang Dilarang Apa yang Ia larang Kalian dengannya Maka Berhentilah Hentikanlah Al-Hasir ayat 7 Walaya Dan ayat lainnya Waman Man yutani rasul Fakut ati Allah Balang siapa Menta hati rasul Maka dia telah Menta hati Allah Anisa ayat 80 Walaya Ayat lainnya Katakanlah Jika kalian Mencintai Allah Maka Ikutil aku Yuhbibkum Allah Maka Allah akan Mencintai kalian Dan akan Ampuni Bagi kalian Dosa kalian Al-Imran Ayat 31 Walaya Dan ayat lainnya Dan tidaklah Bagi seorang Mumin Atau Muminatin Atau orang Muminah Perempuan Mumin Iza Qadullah Warasulu Amron Jika Allah Dan Rasulnya Telah memutuskan Suatu urusan Ayakuna Lahumul Khiyar Mereka Akan punya Pilihan lain Jadi kalau Sudah diputuskan Oleh Allah Dan Rasulnya Manusia Tidak punya Pilihan lain Orang Mumin Dengan urusan Mereka Dan Bara siapa Bermaksiat Melawan Rasul Allah dan Rasulnya Fakut Dola Dola Mubina Maka dia telah Sesat dengan Kesesatan yang Nyata Al-Azab Ayat 36 Dan demi Tuhan Kalian Tidak Akan Beriman Sampai Mereka Itu Apa namanya Meminta Hukum Darimu Dalam hal Yang Muncul Diantara Mereka Bisa jadi Perselesihan Diantara Mereka Kemudian Mereka Tidak Mendapati Dalam diri Mereka Ganjalan Dari apa Yang Kamu Putuskan Dan Mereka Memberi Salam Memberi Salam Dengan Keselamatan An-Nisa Ayat 65 Ya Jadi Manusia Orang Mumin Kalau Sudah Berimannya Kuat Mereka Minta Petunjuk Minta Hukum Dan Keputusan Dari Allah Rasulnya Dan Kalau Sudah Diputuskan Mereka Tidak Melawannya Dan Telah Ada Di Dalam Hadis Nabawi Juga Mayu Jibu Itibahu Sallallahu Alayhi Wasallam Hal Yang Harus Yang Diwajibkan Untuk Diikuti Dari Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Wamin Zalika Dan Diantaranya Man Atu Ani Dakhul Al Jannah Barang Siapa Menta Atiku Maka Dia Masuk Surga Wamin Al Soni Fakut Aba Dan Barang Siapa Bermaksiat Kepadaku Tidak Mau Mengikutiku Fakut Aba Maka Dia Telah Menolak Maksudnya Menolak Masuk Surga Wamin Ha Dan Antara Lain La Al Fain Akhadaku Muttaki Tidak Aku Temukan Salah Satu Dari Kalian Bersantai Di Atas Sofa Yang Datang Kepadanya Perintah Dari Perintahku Mimma Amartubihi Yang Aku Perintahkan Aku Atau Aku Larang Maka Dia Mengatakan Aku Kami Tidak Tau Mawajat Nafi Kitab Alhamdulillah Ittaba'ana Apa Yang Kami Dapatkan Dari Kitab Allah Kami Ikuti Jadi Tidak Boleh Kita Hanya Mengikuti Al-Quran Saja Kita Harus Mengikuti Petunjuk Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Wapak Namun Al-Muslimuna Al-Tadwini Sunnah An-Nabawiyah Fi Waktin Mubakir Dan Seorang Muslim Orang-orang Muslim Telah Melakukan Pembukuan Sunnah Nabi Dari Waktu Yang Sangat Lama Sejak Lama Dan Sebagai Cara Menjaga Al-Sunnah Rasul Sebagai Cara Menjaga Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Orang Muslim Telah Menjadi Umat Yang Paling Rinci Paling Teliti Dalam Hal Apa Yang Mereka Tulis Dan Mereka Salin Pokot Hasa Rasul Dan Rasul Telah Menyuruh Al-Tasabut Untuk Memastikan Pemindahan Berita Memastikan Penyebaran Berita Dan Penerimaannya Dan Beliau Bersada Semoga Allah Mencerahkan Mencerahkan Wajah Seseorang Mencerahkan Allah Mencerahkan Seseorang Mendengar Dari Kita Sesuatu Maka Dia Menyampaikannya Seperti Dia Dengar Dan Kebanyakan Orang Yang Menyampaikan Itu Lebih Paham Daripada Yang Dengar Dan Kebanyakan Orang Yang Diberitahu Itu Lebih Paham Daripada Yang Mendengar Jadi Seolah Orang Yang Dikabarkan Biasanya Bicaranya Lebih Banyak Daripada Yang Mendengar Langsung Padahal Yang Mendengar Langsung Lebih Paham Ini Adalah Hadis Yang Mengingatkan Pentingnya Memberi Kabar Sesuai Fakta Dan Beliau Juga Bersabda Barang Siapa Berbohong Atasku Dengan Sengaja Maka Dia Tempat Duduknya Akan Ada Di Neraka Tempat Duduknya Dari Neraka Maka Itu Tempat Duduk Maka Tempat Duduk Dari Neraka Maka Tempat Duduknya Akan Dia Duduki Dari Neraka Tempat Duduknya Di Neraka Maka Muncul Pada Masyarakat Muslim Sebuah Ilmu Yang Disebut Ilmu Jarah Wata Adil Ilmu Tentang Celah Dan Juga Keadilan Maksudnya Ini Adalah Seorang Yang Dilayak Untuk Meriwayatkan Hadis Adalah Yang Bersih Dari Celah Dan Juga Dia Memiliki Rasa Adil Dan Juga Karakter Yang Adil Jujur Dan Ini Adalah Ilmu Yang Tidak Ada Yang Semisal Dengannya Pada Bangsa Yang Lain Maka Orang Orang Muslim Mereka Jadi Membedakan Antara Yang Diterima Riwayatnya Dan Yang Ditolak Riwayatnya Maka Mereka Menjaga Sunnah Dari Kebohongan Orang-orang Yang Ingin Membuat Suatu Bit'ah Bit'ah Itu Suatu Hal Yang Baru Tapi Yang Buruk Maka Hadis Hadis Nabi Itu Banyak Tidak Ada Suatu Kebaikan Kecuali Telah Ditunjukkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Umatnya Kecuali Rasulullah Sudah Mengingatkannya Mencegahnya Dari Hal Itu Karena Itu Maka Sesungguhnya Syariat Itu Datang Dengan Lengkap Mencakup Seluruh Aspek Kehidupan Seluruh Sisi Kehidupan Maka Dia Adalah Suatu Manhaj Kamil Manhaj Bisa Dihartikan Sebagai Suatu Jalan Hidup Yang Lengkap Yang Dijalani Yang Dijalani Oleh Seorang Muslim Dan Dikerjakannya Di Seluruh Kehidupannya Dan Hadis Nabi Dikandung Dikandung Oleh Buku-buku Sunnah Yang Terkenal Dan Yang Paling Tenting Suheh Bukhari Suheh Muslim Dan Suheh Muslim Dan Beberapa Contoh-contoh Hadis Nabi Bunyial Islam Islam Dibangun Di Atas Lima Syahadatu Alla Ilaha Ilan Allah Syahadat Alla Ilaha Ilan Allah Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah Rasulullah Dan Mendirikan Solat Dan Membayar Zakat Dan Pergi Ke Baitul Haram Dan Puasa Ramadhan Mutafak Alayhi Mutafak Alayhi Disepakati oleh Kesayahannya oleh Bukhari Dan Muslim Barang siapa Bersaksi Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Dia yang Sendiri Dia saja Tidak ada Sekutub Baginya Dan Bahwa Muhammad Itu Hambanya Dan Rasulnya Dan Bahwa Isa Adalah Hambanya Dan Rasulnya Dan Anak Dari Hambanya Dan Kalimatnya Al-Qoha Ila Mariam Waruhun Min Yang Disampaikan Kepada Mariam Dan Ruh Darinya Benar Adanya Dan Bahwa Kebangkitan Itu Benar Allah Memasukkannya Kedalam Surga Mutafak Alayhi Sesungguhnya Aku Diutus Untuk Menyempurnakan Ahlak Yang Soleh Diriwayatkan Al-Bukhari Al-Mu'minu Lil-Mu'mini Kal-Buniyan Yasyuddu Ba'aduhu Ba'aduhu Seorang Mu'min Bagi Mu'min yang Lain Seperti Bangunan Yang Memperkuat Sebagiannya Sebagian Yang Lain Mutafak Alayhi Sama Diriwayatkan Bukhari Muslim Madal Madal Jibril Yusini Biljari Hatta Zonantu Annahu Sayu Warisuhu Jibril Terus Saja Memasihatkan Agar Berlaku Baik Kepada Tetangga Hatta Zonantu Sampai Aku Mengira Annahu Sayu Warisuhu Bahwa Nanti Tetangga Itu Akan Mewarisi Hartanya Mutafak Alayhi Tadawu Ibadallah Berobatlah Wahai Hamba Hamba Allah Fa'in Allah Ta'ala Lam Yadu'ada'an Illa Wadu'al Lahu Dawa'an Maka Sesungguhnya Allah Tidak Meletakkan Penyakit Kecuali Meletakkan Juga Baginya Obat Wairudain Wahad Selain Satu Obat Al-Haram Yaitu Usia Tua Usia Tua Itu Penyakit Yang Tidak Ada Obat Diriwayatkan Oleh Ahmad Alaykum Besidki Kalian Harus Jujur Fa'in Asid Ko Yahdi Ilal Bir Maka Sembunya Kejujuran Mengarahkan Kepada Kebaikan Dan Sembunya Kebaikan Mengarahkan Kepada Surga Dan Masih Saja Seorang Laki-laki Itu Jujur Dan Juga Buwayat Al-Kazib Dan Masih Saja Seorang Berbohong Dan Menghiasi Dirinya Dan Melakukan Kebohongan Terus Menerus Hata Yuktad And Allah Hingga Hingga Dia Dicatat Sisi Allah Sebagai Orang Yang Bohong Riwayat Muslim Iktanim Iktanim Manfaatkan Lima Sebelum Lima Hayataka Kehidupanmu Sebelum Matimu Wasihataka Kobla Marodik Dan Sehatmu Sebelum Sakitmu Wafara Waka Kobla Syuglik Dan Kekosonganmu Sebelum Sibukmu Wasyabaka Kobla Haramik Dan Masa Mudamu Sebelum Masa Tuhamu Wajinaka Kobla Fakrik Kekayaanmu Sebelum Kepakiranmu Ruahu Hakim Sesungguhnya Allah Menyukai Jika Seseorang Dari kalian Mengerjakan Pekerjaan Dia Menekuninya Ruahu Al-Bayhaqi Ruahu Al-Bayhaqi Sesungguhnya Allah Menyukai Kelembutan Kasih Sayang Di Semua Urusan Ruahu Bukhari Salasun Man kun Nafihi Wajadah Halawat Iman Tiga Yang Jika Ada Di Dalamnya Maka Seseorang Akan Merasakan Manisnya Iman Allah Dan Rasulnya Lebih Dicintai Olehnya Daripada Selainnya Dan Dan Mencintai Seseorang Tidak Mencintainya Kecuali Karena Allah Dan Dia Benci Untuk Kembali Kepada Kekufuran Setelah Allah Menyelamatkannya Darinya Kama Kama Yakrohu Ayyuk Zafafinar Sebagaimana Dia Benci Dimasukkan Kedalam Neraka Mutafak Aleh Kairukum Kairukum Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Paling Baik Kepada Keluarganya Ruwayat Ibn Majah Oke Teman-teman Sekalian Saya Cukupkan Terima kasih Atas Partisipasinya Jangan lupa Subscribe Bagi yang Belum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh